untuk cek cek oke cek sound cek sound selamat datang kembali di swagsnya kita akan lanjut disini you are at the end of the episode start this episode to try out third choice or continue on to the next episode oke anjing jauh nunggu 2 jam 2 jam anjay mampu anjay anjing berapa nih oke anjay fury solid 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 anjay oke sudah pagi aku habiskan waktu merubahan aku ingat kemarin malam dengan Honoka aku suka dia apakah benar tapi aku memiliki perasaan yang ah perasaan yang but i need to oke aku harus menyadari perasaanku sendiri sebelum aku bersama dengan dia atau ada sesuatu ayo pikirkan oke aku mendengar suara yang tidak pameliar di kepalaku oh tidak ini lagi oke lainnya episode tentang Konoha supernatural tv ya aku pikir aku harap mereka tidak membuka rahasia mereka lagi oke aku menutup mataku dan siap-siap melihat apa yang akan terjadi konoha packing di hari terakhir dan teman sekamarnya menggosip ayolah apakah kamu mendengarkan dengar Honoka dan sewek seh aduh siapa yang dengar itu pasti ada yang nguping konoha berhenti mendengarkan tentang itu mereka berdua keluar ke pantai bersamaan iya dan dia mereka berdua di pantai oke oke aku deg-degan tapi aku pikir tidak berpengaruh juga dengan konoha ini MC nya anjir konoha confess rasa cintanya ke untuk sewek seh what aku aku I never shall have faster aku tidak pernah memiliki waktu untuk melakukan hal seperti itu chance itu kayak nolak kesempatan kayak jadi mereka itu saling suka atau apa belum aku dengar si kita nih kita yang MC kita nih masih belum ngasih jawaban ayolah dia harusnya membunuh oh dia pasti oh ano kayak kayak apalah kayak suspense itu kayak gimana jelasin intinya itu mengganggu kayak apalah kayak bisa membunuh dia lah oke konoha timbul ke action dia yang ngambil cepat-cepat HP dan oke oke aku harus cepat-cepat mengambil kesempatan sekarang sebelum itu terlambat sebelum aku menerima pesannya oke oke bifo rake oke sebelum aku terlambat tuh balik lagi eno penglihatan nih apa yang dipikirkan aku pikir dia harus hati-hati tentang itu pesan terakhir dia panik dan menghilang dan di HP ku ada sesuatu ya yang kupikir seperti yang kita kira itu sms dari konoha oke dia ingin kita bertemu kita di ferris tuh kayak kincir kincir angin tuh malam ini roda kincir angin ya aku tidak bisa menolaknya kan aku memberi jawaban dan setuju saat jamkos kisara benar menjadi oke kisara benar menjadi objek untuk digosipkan itu tidak enak aku bersiap-siap dan istirahat oke matahari sudah terbenam aku sudah menyelesaikan PR ku dan gas aku berhenti di hotel dan ke taman saat aku simpah tidak menunjukkan ada konoha tunggu itu dia disana apa dia bersembunyi di bayangan oke dia bersama seseorang hai hai siapa cowok itu apa dia lakukan oke aku cepat-cepat ke dia apa harus melakukan aduh aduh ngehe ini memang sewek seh apa kamu lakukan apa yang aku lakukan bagaimana dengan kamu kamu tidak bisa berpergian tanpa aku apa kamu pengen rahasia kamu terungkap tidak tidak aku hanya memberikan supply ku kamu tahu oke oke selanjutnya kamu harus berbicara padaku kamu tahu aku kan tidak jauh ya setidaknya apa yang dia pengen lakukan aku tahu aku pengen menangkap dia dia konoha oke dia malu-malu lah intinya benar sekali ya aku minta maaf sewek seh ayolah ayolah ayo kita ke tempat sana dia hah dia membagi tangan kita kenapa dia meng membagikan itu pada orang lain apa itu mengganggu kau sekali oke inst intinya kita digigit lah tadi ya kalau kita masih di bawah oh ya masih di bawah kita lah aku tidak sabar melihat ke atas pemandangannya tuh ya mungkin lama sekali konoha terisenyum dan kamu benar apa tentu saja aku sebenarnya sedikit ketakutan dengan ketinggian itu saja dia melihat aku melihat wajah matanya seperti dia ketakutan dan tertawa respon ku harus apa oke aduh teman-teman eh saya pengennya sih Honoka seriusan bagaimana pampir takut dengan ketinggian ayolah kamu tidak bisa kamu ken bisakah kamu seperti jadi kekelawar atau sesuatu aku tertawa dan ya semua orang punya fobia benar kan aku tertawa lagi dan man megang leher dia ya kamu benar ya kepala ku cuma tidak beres pampir kan punya ketakutan sesuatu dan juga ketinggian ya itu benar sekali aku sebenarnya sensitif tentang itu baiklah 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 aku janji tidak akan tidak akan membuat kamu khawatir kamu bisa memegang tanganku kalau kamu gugup benarkah ya aku ngangguk dan tersenyum pada dia eh pegang aja tangan saya ya oke kita sudah masuk ke dalam kapsulnya tuh eh ini ide yang bagus kita bisa melihat semuanya dari sini hmm sewek seh aku melihat ke Okonoha dan dia terlihat gugup lagi apa kamu takut ketinggian lagi dia menggelengkan kepalanya dan mengambil nafas dalam dalam mempersiapkan dirinya aku sebenarnya ada sesuatu yang ingin kuungkapkan ya ya kenapa aku memiliki perasaan dejavu alasan sebenarnya aku mengundang kamu kesini ingin mengatakan sesuatu mulutku mulai mengering dan aku mengelan air ludah kita lah kayak gitulah sebenarnya momen pertama aku bertemu kamu kehidupanku berubah ya aku maksud kehidupan kamu kehidupan manusia kamu juga tidak itu bukan yang aku maksud sewek seh ya ada sesuatu yang terjadi antara kebalikan vampir seperti aku saat kita bertemu kali bertemu sesuatu yang spesial intinya dia tuan lah gimana jelasnya ya cinta pandangan pertama lah darah kita memiliki produksi yang sangat banyak satu hal ya dia memiliki ya membawa kita ke memori masa lalu dan aku mendengar dari pikiran dia ya selmed 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 itu belahan jiwa ya sewek seh bagaimana kamu kamu tahu ya kamu percaya dengan belahan jiwa kamu iya aku aku pengen kamu untukku sendiri intinya dia tuh pengen memiliki kita untuk dia sendiri sewek seh oke semuanya membeku pusing lagi kita ya ini ini sama situasinya dengan aku tadi malam aduh aku belum menjawab perasaan honoka kan oh aku aku tersentuh tapi aku memiliki sesuatu yang harus ku katakan di dalam hatiku ah test itu sesuatu yang sangat dalam dikatakan seseorang kepada aku 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 hanya ini ini terlalu banyak kamu tahu aku megang tangan konoha aku butuh anjir aku butuh waktu untuk berpikir konoha menggigit bibirnya dan mengangguk kamu benar ambil waktumu aku memegang tangan dia dan tersenyum terima kasih konoha waduh kisara lagi anjay kisara aku kembali ke rumah lagi dan di kepala aku aku merasa seperti aku tenggelam honoka konoha mereka dua sangat hebat aku beruntung memiliki mereka di kehidupanku tapi apa harus aku lakukan aku harus cepat-cepat keluar dari ini aku butuh 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 udara segar aku megang handphone ku berjalan di melihat ke taman dan mungkin backpack saja aku berjalan di lampu-lampu duduk di kursi ya pasti semua orang sudah tidur jam segini aku mendekat aku sadar sesuatu kisara apa kamu lakukan di sini matanya terbuka dan dia melihat aku mundurlah tuan oh itu kamu kamu tahu ini bukan ide yang bagus untuk kamu keluar keluar di malam hari nah dia akan pampir terus kisara scroll oke ah kamu di sini aku pikir aku bisa mengatasi ini dari kamu kamu ngomong tumben kamu kayak gini apakah ini normal untuk kamu aku bisa melepaskan kacamata aku dan melihat ke bintang tanpa harus kena damage ngomong-ngomong kenapa kamu keluar seperti ini kisara sadar dengan sesuatu apa harus kukatakan oh santai santai oke aku megang kisara dan memastikan dia baik-baik saja kamu mungkin pampir tapi kamu harus memperhatikan diri kamu sendiri kamu itu tidak sempurna benar kan iya kamu benar terima kasih telah menangkap aku kamu memiliki refleks refleks yang bagus untuk ukuran manusia apa kamu menambahkan sesuatu sampai akhiran aku menunggunya lah biasanya dia akan merosting kita ya itu terdengar seperti pujian tanpa aku pikir itu dia tersenyum dan kamu itu sangat baik orang yang baik dia duduk di kursi lagi dan oke oke kita duduk di samping dia aku senang kamu ada disini aku bisa berbicara dengan seseorang aduh jangan-jangan jangan-jangan aku terkejut dan aku duduk tetap berdua dengan dia baiklah apa itu dia terkejut dan mengambil nepas dalam saat pertama kali konoha membawa kamu ke rumah pertama kali aku pikir aku kayak kayak tidak menerima kita aku bisa mengerti kenapa dia melihat kamu seperti itu dan mempercayai kamu oke hatiku berdetak cincang lagi ya aku pikir aku melakukan sesuatu yang jauh lebih baik dari kamu jujur saja dia tersenyum dan terus melanjutkan tapi tidak lama kemudian kamu membuat aku terkejut di hari yang sama kamu memperlakukan aku seperti keluarga kamu kamu hampir kamu memperlakukan aku seperti keluarga aku juga memperlakukan aku intinya dan bekerja keras untuk menjaga rahasia kami sebelum aku ketahui aku menemukan kalau aku lebih dari itu aku memiliki perasaan pada kamu oke santai 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 apa yang terjadi di sini tuh apa yang kamu katakan itu kisahara mengangguk mengambil nafas dalam sebelum itu dia melihat ke mataku jadi kamu tahu ini kesempatan yang aku memiliki hanya ingin menjadi frenis meh kisahara aku tidak bisa berkata-kata lagi sudah respon ke apa oke kita panggil dia blog aduh kisahara kisahara baiklah bagaimana kamu mengambil dalam sini itu Honoka atau atau saudarimo oke dia tersakiti dengan perkataan kita yang barusan kamu serius apa kamu benar aduh ya aku tidak pernah kepikiran mendengar itu dari kamu kalau boleh bilang kisahara melihat ke tempat lain mungkin oke lihat lupakan itu aku harusnya tidak mengatakan itu aku pikir menjawab pertanyaanku ngomong-ngomong tidak kisahara aku minta maaf aku hanya kamu membuat aku terkejut itu saja tapi tidak bukan saatnya disini tidak belum saatnya aku mengatakan pada kamu sekarang tapi aku tidak bisa mengatakan sesuatu disini secara terlihat kecewa dan mengangguk aku tidak ingin cepat-cepat menjawab pertanyaan kamu dan melukai kamu aku mengerti kalau begitu kamu akan memikirkan ini lama dan sangat kerja keras kisahara aku janji pada kamu dia tersenyum baiklah jangan terlalu membuat aku menunggu lama kamu mengerti aku tersenyum dan mengangguk kamu itu pampir hidup lebih lama tapi aku tidak terlalu muda juga untuk itu oke aku mengambil waktuku kembali lagi ke kerbahan dan tidur lagi tiga malam tiga wanita yang sangat hebat tiga proposition pilihan ini seperti aku memenangkan lotre tiga kali tapi aku harus mengambil satu salah satunya mungkin aku pikir oke teman-teman ya kita hampir tamat nih mungkin di waktu selanjutnya itu tamat sudah oke teman-teman mungkin dulu sekian dari saya terima kasih terima kasih mau nonton maafkan kalau ada kesalahan kata saya saya XC Shining out bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati